Setelah pupuk-pupuk tadi kita masukkan ke dalam air lalu kita aduk supaya merata betul Karena sistem yang saya gunakan dalam pemupukan tomat ini adalah dengan sistem kocor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Cak Sihab Bertani Holti Untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan pemupukan tomat varitas servo Yang sekarang menginjak usia 28 hari untuk sahabat-sahabat tani Dan disini akan saya gunakan beberapa pupuk Di antaranya yaitu ada pupuk pak tani 16-16 Ada pupuk cantik Dan ada pupuk pak tani KNO merah Seperti ini sahabat-sahabat tani Ini pupuk-pupuk yang saya gunakan dalam pemupukan tomat Di umur 28 hari Yang pertama yaitu pupuk NPK 16-16 Dari pak tani Ini untuk unsur haramnya yaitu nitrogen 16% Pospat 16% Magnesium 1% Dan masih banyak kandungan-kandungan yang lain Disini ada nitrat atau buron ada anjin Dan masih banyak lain Untuk kandungannya Dan pupuk ini yaitu mengandung unsur haram Seimbang antara N dan B Dan K Dilengkapi magnesium Dan mudah larut dalam air Sehingga untuk aplikasinya itu sangat mudah Baik itu secara kocor Maupun secara tabur Untuk sahabat-sahabat tani semua Untuk pupuk NPK ini adalah Untuk memacu pertumbuhan tanaman Pada waktu vegetatif Dan memaksimalkan pertumbuhan pada waktu generatif Dan pupuk NPK 16-16 ini adalah Mengandung nitrat 77% Sehingga cepat diserap oleh tanaman Sehingga tanaman itu cepat pertumbuhannya Itu adalah kandungan-kandungan yang ada di NPK 16-16 dari pak tani ini Untuk yang kedua ini saya menggunakan Yaitu pupuk cantik Ini untuk kandungan nitrogennya Yaitu 27% dan Kalsiumnya 12% Nah ini untuk sahabat-sahabat tani semua Nah kegunaan daripada pupuk cantik ini adalah Menyediakan nitrogen dengan efek langsung dan tahan lama Dan bisa menyumburkan tanah yang bermasalah dengan keasaman Dan bisa memperkeras buah dan mencegah buah pecah Dan bisa mencegah infeksi jamur Dan juga meningkatkan pertumbuhan akar Itu kandungan-kandungan yang ada di pupuk cantik ini Untuk pemupukan tomat di umur 28 hari Untuk pupuk yang ketiga ini Saya menggunakan yaitu pupuk KNU merah Dan pupuk ini digunakan di waktu fase pertumbuhan Untuk sahabat-sahabat tani Dan untuk kandungannya ini ada Unsur haranya yaitu nitrogen 15% Kalium 15% Dan Keunggulan daripada KNU merah ini adalah Mudah larut sehingga cepat diserap oleh tanaman Dan tidak menyebabkan keasaman pada tanah Dan bisa mempercepat pertumbuhan pembuahan Dan bisa meningkatkan produksi dan kualitas buah Ini adalah keunggulan-keunggulan yang ada di KNU merah Untuk sahabat-sahabat tani Dan ini nanti akan saya campur dengan Tiga pupuk Yaitu yang pertama tadi Itu pupuk NPK Pak Tani 1616 Kita campur dengan pupuk cantik Dan kita tambah dengan KNU merah ini Dan untuk pemupukan Untuk hari ini saya menggunakan pupuk Untuk NPK 1616 Ini ada 8 kg Dan pupuk cantik Ada 2 kg Dan kita tambah dengan Pupuk KNU 3 Setengah kilo Ini saya gunakan untuk tanaman 2000 Tanaman tomat Untuk sahabat tani Yang sekarang menginjak umur 28 hari Setelah pupuk-pupuk tadi Kita masukkan ke dalam air Lalu kita aduk Supaya merata betul Karena sistem yang saya gunakan Dalam pemupukan tomat ini Ini adalah dengan sistem kocor Untuk sahabat-sahabat tani semua Selanjutnya untuk Inseknya Disini saya menggunakan Tiga jenis insek Yaitu Ada Privaton Ada Cerot Dan ada Indur Ini untuk Membasmi Hama-hama yang ada Di tanaman tomat Selanjutnya Untuk mengendalikan Serangan jamur Saya juga Menggunakan Fungi sidah Ini ada Merifon Dan ada Antrakol Untuk sahabat-sahabat tani Dan juga Tidak ketinggalan Untuk mempercepat Pertumbuhan Atau Agar daunnya itu Cepat Tumbuh Itu Saya juga Menggunakan Gandasil D Nah seperti ini Obat-obat yang saya gunakan Baik itu Insek Maupun Funginya Untuk sahabat-sahabat tani Dan ini Akan saya lakukan Untuk cara Pemupukannya Untuk sahabat-sahabat tani Mari kita lihat Video berikutnya ini Sebelum Kita lakukan Pemupukan Secara Pengocoran Mari kita lihat Untuk Penampakan Tanaman Tomat sirvo Yang sekarang Menginjak usia 28 HSD Seperti ini Untuk sahabat-sahabat tani Semua Ini ada 2000 Tanaman Untuk sahabat-sahabat tani Ini adalah Tomat sirvo Yang hari ini Saya lakukan Pemupukan Secara Pengocoran Ini saya lakukan Yaitu Proses Pengocoran Atau Pemupukan Tomat Di umur 28 Hari Untuk sahabat-sahabat tani Semua Seperti ini Ini adalah Masa-masa Pertumbuhan Nah Kita kocor Seperti ini Ini adalah Tomat Varita sirvo Dan yang saya pupuk Untuk hari ini Yaitu Ada 2000 Tanaman Yaitu Saya menggunakan Tiga jenis pupuk Yaitu Pupuk 16 16 Pupuk Cantik Dan kita tambah Dengan Pupuk KNO Merah Untuk KNO Merah Ini Yang terakhir Untuk sahabat-sahabat tani Semua Karena Untuk KNO Merah Adalah Untuk masa-masa Seperti ini Yaitu Masa-masa Pertumbuhan Demikian Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Video ini Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa